Oke pada video kali ini kita akan membahas estimasi pendapatan Bank Spares dari Youtube Kira-kira berapakah pendapatannya kita lihat di datanya Oke ini adalah channel dari Bank Spares Channel ini telah mengupload 46 video Dan jumlah subscribernya 360.000 subscriber Kemudian disini untuk video view atau penayangan videonya yaitu 115.349.743 Kemudian disini untuk country atau negaranya ID atau Indonesia Dan untuk tipe channelnya animals atau hewan-hewan Channel ini dibuat pada tanggal 9 November 2021 Kemudian kita lihat disini untuk nilai total grade social rate-nya yaitu B+. Dan untuk peringkat total ranking social rate-nya yaitu 13.106 Kemudian untuk peringkat total ranking subscriber-nya yaitu 3.159 Kemudian untuk peringkat video view atau ranking penayangan videonya yaitu 74.521 Dan selanjutnya untuk peringkat atau ranking negara Indonesia-nya yaitu menduduki peringkat 1.043 Oke selanjutnya kita lihat disini untuk jumlah penambahan subscriber-nya selama 30 hari terakhir Yaitu 50.000 subscriber Dan untuk penayangan videonya selama 30 hari terakhir yaitu 18.273.000 kali penayangan Oke kemudian kita lihat disini untuk data statistiknya untuk estimasi penambahan subscriber harian dan juga estimasi pendapatan harian dan juga mingguannya Di sini untuk penambahan subscriber hariannya yaitu 1.660 subscriber Dan untuk penambahan subscriber mingguannya yaitu 11.600 subscriber Kemudian kita lihat disini untuk estimasi pendapatan terendah hariannya yaitu 152 dolar Dan untuk pendapatan terendah mingguannya yaitu 1.100 dolar Oke kemudian kita langsung lihat berapakah untuk estimasi pendapatan bulanan dan tahunannya Disini untuk pendapatan terendah bulanannya yaitu 4.600 dolar Dan untuk pendapatan terendah tahunannya yaitu 54.800 dolar Oke kemudian kita langsung hitung saja kira-kira berapakah kalau dirupiahkan Oke disini kita hanya menghitung taksiran terendahnya saja Karena biasanya taksiran terendah mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Disini taksiran terendah bulanannya yaitu 4.600 dolar Dikali dolar saat ini 14.000 lebih Kita ambil ratanya saja yaitu 14.000 Jadi hasilnya sama dengan 64.400.000 rupiah Itu adalah taksiran terendah bulanannya Kemudian kita langsung hitung saja taksiran terendah tahunannya Yaitu 54.800 dolar dikali 14.000 Jadi hasilnya sama dengan 767.200.000 rupiah Oke data disini berdasarkan data dari Social Blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya yang tahu hanya dari channel Bank Spers itu sendiri Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih